Salam semua, saya percaya hari ini, satu kata aja dari Tuhan Yesus bisa mengubah hidupmu dan hidupku. Our God is the game changer. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Makanya kalau datang kepada Tuhan, mari kita bawa telinga, sungguh-sungguh bawa telinga rohani kita. Dengarkan suaranya, sesuatu akan terjadi. Hari ini, ada nubuatan untuk hidup kita semuanya. Tapi sebelumnya, mari kita baca kesaksian. Karena mendengarkan kesaksian itu juga membangun iman oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. Dari Audrey. Shalom berawal pada bulan April, di mana di leher saya bagian samping tumbuh penjolan yang besar. Waktu itu, saya sedang studi di luar negeri sendirian. Dan rumah sakit di sana nggak ada yang mau menerima saya untuk check up karena keadaan COVID ini. Singkat cerita, oleh kasih karunia Tuhan, saya akhirnya dapat masuk rumah sakit dan melakukan operasi. Saya kira setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya justru diduga juga mengalami TBC sehingga harus dirawat di rumah sakit yang lain. Waktu itu hati saya terasa drop sekali. Saya mulai berdoa dan mendengarkan saat eduk Pastor Philip tanggal 23 Mei 2020. Saat itu Pastor bilang bahwa ada orang yang mengalami bengkak di leher dan dilanjutkan dengan pengidap TBC. Saya merasa tertegur dan saya memutuskan untuk nggak lari dari rencana Tuhan serta mau taat pada panggilannya. Saya pun dites paru-paru, CT scan dan lain-lain. Hasilnya tidak ada cejak TBC sama sekali. Semua dokter bingung. Namun saya tahu itu karena kuasa Tuhan. He is indeed my miracle worker. Tuhan itu membuat mujizatku. Haleluya. Dari Monik. Saya mulai mengikuti saat eduk sejak pertengahan Desember 2020. Lalu pada tanggal 13 Januari 2021, Bapak bilang ada seorang yang salah satu jarinya kaku dan tidak bisa digerakkan. Saya cukup terkejut Bapak berkata demikian. Meskipun saya nggak tahu siapa yang dimaksud oleh Bapak, namun saya bersyukur dan saya imani. Saya terus berusaha menekuk jari saya rasanya sakit sekali. Saya paksakan sambil menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tanggal 24 Januari ketika mencuci, saya tidak merasakan sakit di jari lagi. Dan saya tekuk semua jari saya ternyata sudah sembuh. Setelah satu tahun lebih jari itu nggak bisa ditekuk sama sekali. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Sekarang saya sangat imani untuk kesembuhan suami saya yang sudah 6 bulan sakit. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya setiap orang ada gilirannya. Dan hari ini pasti giliran Anda. Karena itu kesaksian ini akan menimbulkan iman di hati pendengarnya. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kevin, baru saja saya selesai menyaksikan saat terduh bersama Pastor Philip. Dan saya sangat terkejut ketika Pastor berkata, di 2008 ada anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yes, itu saya. Memang orang tua saya tidak meninggal. Tetapi di 2008 mereka memutuskan untuk bercerai. Dan saya tinggal bersama dengan nenek saya. Rasanya sampai sekarang saya sangat kecewa dengan mereka. Karena mereka sudah sama sekali tidak perhatian dengan saya. Bahkan sudah melupakan saya. Apalagi ketika saya memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus keluarga yang tadinya mendukung saya malah sekarang mencaci maki. Kini saya sudah berusia 16 tahun dan diasuh oleh seorang hamba Tuhan. Rasanya hati saya ingin sekali membalaskan hal-hal yang buruk itu kepada keluarga saya. Akan tetapi ketika Pastor Philip bernubuat akan hal tersebut. Saya langsung nangis tersunggur di hadapan Tuhan. Dan meminta agar Tuhan memulihkan hati saya dan mencabut akar kepahitan itu. Mohon dukungan doanya. Terima kasih Pastor dan tim. God bless us. Indeed God bless all of us. Hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kehidupanmu. Karena Allah kita itu Bapak. Kita ini hanya anak. Tuhan mau mengerjakan sesuatu untuk kita. Dan kita hanya berdiri saja. Percaya saja. Anda akan melihat kemuliaan Allah. Today is your day. Hari inilah harimu. Mari kita akui iman kita dengan datang pada Tuhan sambil menyembah. Let's worship Jesus. Selamat malam semua. Apa kabar? Shalom-shalom. Dan kalau yang tidak live nanti menyaksikan video ini. Di jam berapapun Anda menyaksikan ini. Tuhan ada di situ. Kita mulai dengan kesaksian seperti biasanya. Live chat juga sudah buka. Ini kan YouTube live. Anda bisa sampaikan permohonan doa. Mulai sekarang bisa komunikasi dengan kami. Tim sudah ready. Saya bacakan dulu kesaksian. Mulai dari kesaksian. Saat teduh-saat teduh yang lalu. Yang ini namanya indah. Bulan Juli salah satu saat teduh. Pasal Filip bernubuat. Bulan Agustus adalah bulan titik balik. Karena ada deal-deal yang dari Tuhan. Akan ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Saat itu saya menerima dengan bingung. Bagaimana caranya ya Tuhan dalam waktu dekat ada rumah kami yang bisa deal. Usaha suami saya di dunia properti pengembang. Dan saya adalah agen properti. Akhir Juli kira-kira tanggal 28. Ada deal harga dan kami diberi DP salah satu rumah kami. Dan tepat bulan Agustus tanggal 6. Kami ada jabat tangan di notaris. Transaksi jual-beli. Seperti yang dinubuatkan Pasal Filip. Kemudian Pasal Filip doa minta perpanjangan waktu sampai bulan September. Dan benar-benar luar biasa Tuhan itu. Di akhir September kami deal harga lagi satu rumah yang lebih kecil. Dan tanggal 12 Oktober kemarin kami jabat tangan sekali lagi di notaris untuk pelunasan rumah. Padahal rumah ini sudah 3 tahun gak bisa dijual. 3 tahun belum bisa terjual. Tapi justru di saat pandemi malah bisa terjual. Dan cash lagi pembelinya. Dah siap. Sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Puji Tuhan. Saya senang sekali mendengarkan orang yang bersyukur ya. Tuhan itu baik. Yang ini kesaksian dari tim live chat. Tim doanya. Jadi yang melayani gak dilupakan ternyata. Give, it will come back to you. Ini gak panjang kesaksian luar biasa. Kira-kira hampir satu bulan saya sering katal-katal. Di seluruh badan rasanya gak enak. Seperti panas, perih, sampai mau garuk-garuk saja. Puncaknya hari Senin. 12 Oktober tiba-tiba dilekukan tangan seperti pecah-pecah kering. Lalu mulai menglupas perih. Warna merah dan keluar darah dikit-dikit. Lalu dipergelangan tangan kiri dan semua lengan saya seperti ada kulit mengkerut. Dan berubah warna jadi coklat seperti kulit kering. Lalu tanggal 14 Oktober saya tugas live chat. Jadi gak dengerin ko Philip saat edu. Tapi saat itu suami saya mengikuti saat edu bersama ko Philip. Malam harinya saya sudah tidur. Sama suami saya saat edunya diputar ulang lagi. Saat di akhir ko Philip bilang. Ada seseorang perempuan yang Anda punya alergi tertentu. Itu ditimbulkan oleh lemak dalam tubuh Anda. Karena badan Anda gemuk. Lifestyle Anda tidak sehat. Lemak itu membuat badan Anda gatal. Sampai dilekukan-lekukan tangan merah-merah seperti darah keluar. Dan ko Philip bilang kalau Anda di jamar roh kudus saat ini. Dan Anda disembuhkan. Dalam sebulan berat badan Anda akan turun sampai 5 kilo. Lalu malam itu Sandy imani. Namanya ini. Dan doakan bahwa itu saya. Dan saya pasti disembuhkan. Waktu pagi hari bangun tidur. Sama Sandy saya diputarin saat edunya ko Philip. Dan waktu ko Philip bernubuat buat orang yang sakit gatal-gatal. Kita langsung toleh-tolehan. Sandy cuma bilang. Kamu tidak doa sama Tuhan masalah gatalmu itu. Tapi Tuhan tahu detail loh. Detail sekali segala yang kamu perlukan. Saya memang tidak doa sama Tuhan masalah gatal yang saya alami. Karena saya kira kulitnya kering saja. Karena jarang sekali punya waktu perawatan tubuh seperti dulu. Hashtag efek sibuk kerja. Terus juga jarang makan sayur. Saya baru sadar ternyata hal sekecil itu pun. Bahkan tidak saya pikirkan. Bisa jadi masalah kalau Tuhan tidak campur tangan. Tapi puji Tuhan. Yesus tahu apa yang saya butuhkan. Puji Tuhan sekarang sudah tidak gatal. Tidak gatal lagi. Tangan yang bagian lekukan-lekukan sudah kering. Tidak merah-merah sampai seperti darah keluar. Lalu di lengan juga merah-merahnya. Sudah kering. Di pergelangan tangan juga perlahan kulit mengerutnya memudar. Yang pasti sudah tidak perih lagi. Lalu yang lebih wow berat badan saya setiap hari. Sedikit-sedikit turun. Belum drastis. Tapi sekarang sudah 70-71 kg. Dari yang sebelumnya 76,4 kg. Melalui kejadian ini saya belajar bahwa ketika kita belajar hidup sungguh dengan Tuhan. Kita tidak usah khawatir tentang apapun. Karena Tuhan sendiri yang turun tangan. Yang cover kita hingga detil-detil hidup kita. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan. Bahkan sampai apa yang tidak kita pikirkan. Yang tidak dilihat mata. Tapi kita perlukan. Dia yang menyediakannya bagi kita. Fina dan Joel. Haleluya. Haleluya. Saya terharu. Tuhan itu kerjanya dahsyat. Nyata sekali. Hari ini giliranmu. Ayo bawa hati. Untuk menghadap Tuhan Yesus. Dan Insta Life juga sudah bergabung. Mari kita semua satukan hati. Satukan iman. Bawa pengharapan kita yang popos. Kepada Tuhan. Mari kita menyembah. Apa yang paling nikmat. Saat kita bersaat eduh. Yaitu kalau kita berdoa. Dan membaca firman. Bersama-sama dengan keluarga. Saya berharap. Anda satu keluarga juga sama-sama. Sudah siap. Menerima firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dulu kesaksian. Untuk menguatkan Anda sekalian. Sehingga berkat Tuhan. Mengalir dengan limpah. Bahkan di dalam rumah tangga. Setiap keluarga saat eduh. Tercinta. Saya bacakan ya. Herlianti memberi kesaksian begini. Sejak saat saya mulai. Ikut saat eduh bersama. Saya merasakan mujizat Tuhan. Ketika pastor doakan. Orang yang asma. Dan infeksi saluran kantung kemih. Saya iman. Dan tanpa sadar. Saya sering kambuh. Infeksi saluran kantung kemih. Ternyata setelah didoakan pastor. Tidak pernah kambuh lagi. Saya percaya Tuhan Yesus. Sudah sembuhkan saya. Anak saya dulu. Kalau dia batuk. Dan tidak cepat diberi obat. Biasanya bisa sampai sesak nafas. Dokter pernah bilang itu asma. Namun sekarang asma itu sudah tidak kambuh lagi. Walaupun anak saya kena batuk. Uji Tuhan Yesus. Ya sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pastor Philip. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Haleluya. Asma, batuk, sakit apapun. Yang ringan maupun berat. Dalam Yesus selalu ada harapan. Ibu Linda. Saya didiagnosa positif COVID-19 di awal Juni 2021. Awalnya saya tidak merasa gejala apa-apa. Ketika saya konsultasi dengan dokter penyakit dalam tidak ditemukan tanda-tanda penyakit COVID-19 itu. Dan saturasi saya pun baik-baik saja. Namun rasa takut dan sakit serupa mah itu selalu muncul saat subuh. Sakit sekali rasanya. Sampai-sampai saya kesulitan untuk bernafas. Suami saya yang berbeda kepercayaan mulai mendoakan saya dan meminta saya mempercayai keyakinannya. Namun saya menolaknya dan tetap teguh percaya. Bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Suatu hari ketika saya menyaksikan saat dedu bersama. Pastor Philip Mantova bernubuat tentang seorang ibu yang minum obat penenang dan mah dan obat mah. Ibu itu akan sembuh total. Saya dikuatkan dan beriman bahwa hal itu adalah nubuatan untuk saya. Semenjak hari itu rasa sakit dan kekhawatiran berlebihan itu perlahan-lahan hilang. Dan saya sudah jarang minum obat lagi. Jiwa saya makin dikuatkan terutama melalui persekutuan dalam CG. CG disini cell group ya. Banyak orang memiliki masalah jauh lebih pelik dari saya. Tapi kami semua dapat tetap saling menguatkan. Saya percaya hanya Tuhanlah andalan saya. Haleluya. Bukan hanya disembuhkan. Tapi juga memperoleh komunitas rohani yang saling menunjang. Puji Tuhan ya. Saya berdoa juga keluarga saat dedu tidak ada satupun yang yatim piatu rohani. Semua akan menemukannya. Saya percaya Tuhan memberi kita rumah. Bukan hanya di sorga tapi juga di bumi ini. Yaitu saudara seiman yang peduli. Elita Siregar. Shalom. Saya seorang ibu rumah tangga yang selama 10 tahun dipercayakan Tuhan merawat seorang anak cerebral palsi. Selama 10 tahun itu pula saya terus melanjutkan kuliah. Bukan untuk berkarir. Melainkan untuk meneliti anak saya. Pada 7 Juli 2021 anak saya meninggal. Saya hampir depresi. Saya merasa semua yang saya lakukan dan harapkan sia-sia dan ingin mati menyusul anak saya. Dalam kedukaan yang dalam tanpa sengaja tayangan ulang siaran saat dedu bersama tentang bebas dari depresi muncul di Youtube. Saya skip tapi muncul lagi dan lagi. Tanpa minat saya klik dan menonton tayangan itu. Di luar dugaan. Firman yang disampaikan saat itu mengubah sikap hati saya. Saya kembali bangkit. Anak Tuhan belum selesai dengan saya. Kemudian saya ikut ujian CPNS pada tanggal 25 Desember 2021. Dan dinyatakan lulus sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Depok, Jawa Barat. Saat ini saya yang dahulu hanya seorang ibu rumah tangga telah mulai mengajar di tempat yang baru. Dan hingga saat ini saya adalah jemaat saat dedu bersama Pastor Philip. Haleluya. Ya puji Tuhan ya saya hatinya berbunga-bunga kalau mendengarkan kesaksian seperti ini. Ingin segera mencium kaki Yesus. Dan berkata terima kasih semua adalah karena perbuatanmu. Kalau orang lain ditolong keluarga kita juga. Mari kita masuk ke hadirat Allah. Come on guys let's worship Jesus together. Iman itu timbul dari pendengaran. Dengarkan baik-baik lirik lagu ini. Percayalah dengan sekenap hati dimana ada roh kudus. Disitu ada kemerdekaan. Roh alam melayang-layang. Bumi belum berbentuk. Mujizat penciptaan pun terjadi. Tuhan bisa menciptakan masa depan yang baru. For you and me. Dia sanggup, Yesus sanggup, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup memulihkan hidupku. Urapi Tuhan, berbicara lah kepada kami. Ketika engkau bernubuat, sesuatu akan terjadi. Bernubuatlah lewat firmanmu. Sembunyikan hamba di balik salibmu. Sungguh-sungguh biarkan setiap orang punya experience atau pengalaman ini. Seolah-olah Kristus bicara langsung kepadanya. Secara pribadi. Hanya engkau yang sanggup lakukan itu. Ya roh kudus yang terkasih. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Mari kita buka firman Tuhan. Saya berikan judul, Tuhan akan lakukan empat hal ini untukmu. Terimalah nubuatan atas hidup Anda hari ini. Saya percaya sesuatu akan terjadi ketika Tuhan bersuara. Di balik kotbah atau sharing renungan. Sebenarnya kalau firman yang saya beritakan, Yesus Tuhan yang langsung berbicara kepada hidupmu. Terimalah pengajaran, sebab firman ini akan memerdekakan. Kisah para rasul fasal yang ke-18, ayat 1. Tuhan akan lakukan empat hal ini untukmu. Mari kita dengar cerita dengan segala penjelasannya dan pewahyuan yang Tuhan akan berikan segera. Dari perjalanan Rasul Paulus, perjalanan misinya. Dari sini kita bisa pelajari tentang perjalanan hidup kita sendiri. Paulus di Korintus, kisah para rasul fasal 18. Kemudian Paulus meninggalkan Atena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan peskila istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 1, background story atau latar belakangnya dulu. Kemudian Paulus meninggalkan Atena. Sebelum dia di Korintus, dia di sebuah kota, yaitu Atena yang penuh dengan ateisme di situ. Dan Paulus termasuk, tanda kutip, tidak berhasil di kota tersebut. Karena tidak pernah sia-sia ya, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ceripaya kita itu tidak percuma. Di Atena pun ada buah, tetapi tidak seperti Paulus biasanya. Jadi Paulus waktu sampai ke Korintus, dia dalam keadaan down, lelah. Paulus juga manusia loh, dia bisa, bukan kecewa, dia juga bisa hampir putus asa. Dia biasa merasa, bisa merasa discouraged atau bisa merasa tidak bersemangat. Belum lagi fisiknya, Paulus yang mulai menua. Persis seperti kondisi kita hari ini kan, terpukul dengan badai kehidupan. Terhempaskan. Dan Paulus dalam kondisi begitu pergi ke Korintus. Korintus adalah kota yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Karena Korintus itu kota besar, di situ itu booming secara ekonomi. Namun rusak banget akhlak dan moralnya. Bahkan zaman dulu kalau orang berkata, let's Corinthians. Kalau dia berkata, ayo kita Korintus yuk. Korintus nama kota, dijadikan nama kerja. Dijadikan kata kerja. Ayo kita Korintus itu artinya ayo kita berjinah. Di situ ada penyimpan berhala, pelacuran dilegalkan. Itu Korintus. Mungkin kita merasa seperti Paulus. Kita rasa di belakang kurang bagus, depan juga tidak cerah. Tidak ada secerca harapan. Tapi inilah, inilah hak waris anak-anak Tuhan. Allah kita tidak tinggal diam. Seringkali yang kita kira, kekristenan itu berbuat sesuatu. Kita diharuskan berbuat ini, berbuat itu. Sebenarnya kekristenan itu adalah percaya terlebih dahulu. Allah yang melakukannya untuk kita. Kita hanya bekerja sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti Musa diberitahu, kamu hanya berdiri saja. Tugasmu hanya angkat tongkat. Memang lelah sih, penat sebagai manusia. Angkat terus gitu, berapa ratus ribu menyebrang. Tetapi selelah-lelahmu, hanyalah tugas manusia biasa. Mujisat itu datangnya dari Tuhan. Itu tidak ada campuran. Tidak ada campur tanganmu di dalam situ. Diamlah. Berdiri saja. Lihatlah pekerjaan Allah. Lihatlah apa yang dia akan perbuat dalam hidupmu. Sebab hari ini, saya mau bernubuat di dalam nama Yesus. Bahwa Tuhan akan lakukan empat hal ini untuk kita. Meskipun prinsipnya sama keempat-empatnya, tapi aplikasinya beda-beda setiap kita. Mari kita alami pertolongan Tuhan. Mari kita alami intervensi ilahi. Mari kita alami Yesus Kristus secara nyata dalam kehidupan kita dan pergumulan sehari-hari. Lalu, ayat dua, di Korintus itu, dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Inilah Aquila Meskila itu loh. Suami istri yang membantu Paulus. Mereka juga adalah pebisnes tendah. Jadi mereka boleh dikatakan semacam agen properti di tanah Arabia. Meskila Aquila, lalu gara-gara mereka juga terusir keluar dari Roma, mereka harus meninggalkan situ atas titah Kaisar. Lalu mereka akhirnya membuka rumah mereka Paulus hingga di sana. Zaman dulu gak ada hotel. Di zaman itu, jadi para misionaris atau penginjil, mereka keliling hamba-hamba Tuhan, mereka harus tinggal di rumah jemaat atau rumah pengerja. Dan Paulus bisa ketemu mereka itu tepat waktu. Kalau gak gitu, Paulus sih dapat dipercaya. Tetapi bagaimana sih kalau dia harus tinggal di semacam lost man begitu. Sedangkan zaman itu, tidak ada perhotelan. Jadi kalau ada lost man-lost man gitu, biasanya dipakai untuk hal-hal yang bukan-bukan. Belum lagi nih Korintus. Di situ ada pelacuran yang dilegalkan. Itu adalah lokalisasi yang terbesar. Salah satu yang paling-paling heboh di seluruh kerajaan Romawi. Sampai-sampai jadi pepatah. Ayo kita Korintus. Mari kita berjina. Gimana kalau Paulus pergi ke tempat itu terpaksa harus nginep di lost man tertentu? Kan juga jadi syak bagi banyak orang sekalipun dia gak berbuat sesuatu. Bisa ketemu Priscila Aquila ini keajaiban. Nomor satu. Ada empat hal yang Tuhan mau lakukan untukmu di tahun ini. Yang pertama terlebih dahulu, Tuhan beri sahabat saat kau perlu. Ketemu Priscila Aquila, ketemu Aquila ini yang cowoknya dulu, Priscila istrinya, itu pun sebuah mujizat kecil. Tanda kutip, gak ada mujizat kecil besar. Semua itu adalah penyediaan Allah. Tuhan itu bisa beri kita sahabat loh saat kita memerlukan. Sahabat bisa dalam bentuk wujud bisnis partner yang baik. Supplier atau customer. Yang memberikan order. Atau bisa jadi teman curhat, tetapi bukan yang menjatuhkan. Teman curhat yang bijaksana, yang bisa mengarahkan. Juga bisa jodoh tahun ini. Tuhan berikan kepadamu. Saya bisa dengarkan amin yang keras dari orang-orang yang single. Dan mengharapkan ada pasangan hidup segera datang. Dan juga ada banyak-banyak wujud sahabat. Biar Tuhan bicara secara pribadi kepadamu. Bagian Anda seperti apa yang Tuhan akan berikan. Bisa jadi. Tapi Paulus menemukan sebuah keluarga Kristen. Satu couple yang ternyata interesnya sama. Sama-sama membuat tenda. Dan mereka takut akan Allah. Ternyata Tuhan sudah atur semuanya. Percayalah. Ketika Anda bergumul dengan sesuatu. Anda minta bantuan dana. Tidak datang. Ketika Anda berharap untuk suatu mujizat kesembuhan. Contohnya kok belum tiba. Atau apapun secara fisik. Kok belum diberikan. Lalu Tuhan kasih seorang sahabat yang mendoakan. Anggaplah dirimu sangat beruntung kalau ada orang yang mendoakanmu. Yang mau berdoa bersama dengan Anda. Tuhan itu seringkali menjawab doa kita. Pertama-tama bukan kasih kita barang. Tapi Tuhan memberi kita seseorang. Seseorang yang mendukungmu. Yang mendoakanmu. Yang memahamimu. Tapi juga hati-hati ya. Setan juga bisa kirim orang yang salah. Tapi kalau dari Tuhan pasti membangun hidupmu. Ayat yang berikutnya. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus ini dia harus berdikari. Jadi dia juga seorang pengkotbah. Tapi dia juga harus bekerja. Untuk menghidupi dan mendanai misi-misinya. Jadi pasti bagi Paulus susah sekali untuk ngatur waktu. Sekalipun prioritasnya benar. Dia pasti utamakan Tuhan. Tapi dia juga harus meluangkan banyak waktu untuk mempersiapkan mempersiapkan diri. Banyak waktu sekali. Banyak waktu juga untuk untuk dia mendukung ministri. Dia gak bisa seperti banyak orang bisa menjalankan ministri. Banyak orang lain mendukung. Paulus ini kan pepergian. Zaman dulu kan belum ada transportasi seperti hari ini. Jadi kalau dia ke situ sudah putus hubungan dengan kota sebelumnya. Jadi Paulus memang harus harus bekerja dengan ekstra-ekstra keras. Satu bekerja di ladang Tuhan. Satu bekerja untuk mendukung pelayanan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya ayat 5. Tuhan jawab doanya. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman dimana ia memberikan kesaksian pada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sebelum datangnya Timotius dan Silas mereka datang dari Makedonia Paulus ternyata tidak bisa sepenuhnya memberitakan firman. karena fokusnya terbagi-bagi. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman hanya setelah Silas dan Timotius datang. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat ayat 6 ia mengemaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka biarlah daramu tertumpa atas kepalamu sendiri aku bersih tidak bersalah mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. nah terjadi banyak sekali tantangan dalam ministri dalam hidup Anda juga tidak kurang-kurang ada banyak sekali problema ada banyak sekali rintangan sehingga Paulus ini bertubi-tubi kalau Anda baca di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 saja tadi satu sisi dia harus menjalankan ministri satu sisi lagi harus danai sendiri satu sisi lagi masih belum lagi harus menghadapi oposisi dari luar sana dari orang-orang Yahudi yang sentimen sama dia belum lagi dia harus layani bangsa-bangsa yang lain orang-orang Yunani orang-orang Itali dan semua bangsa-bangsa yang ditemukan di kota Korintus itu waduh kayak berperang di berbagai medan sekaligus seperti seolah-olah susah fokus pernahkah Anda merasa bukan hanya masalah sih masalah mimpi Anda visi Anda target Anda oposisi orang yang gak suka domestik problem masalah di dalam rumah masalah di luar sana kayaknya banyak sekali yang harus diurusi aduh kepala mau pecah nah poin dua hal kedua yang Tuhan akan lakukan untuk Anda adalah di ayat lima sekali lagi kita baca ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia yang kedua Tuhan selesaikan dulu satu masalahmu ketika Tuhan selesaikan dulu satu masalahmu itu seperti bayar uang muka seperti Tuhan hendak bersaksi padamu aku akan selesaikan semua jika lo selesai salah satu jangan mengeluh dan berkata aduh aku belum bisa happy dan belum bisa bahagia aku belum bisa tidur dengan pulas malam ini mengapa masih ada yang mengganjal masih sisa satu atau dua jangan begitu Tuhan itu tidak tentu tidak selalu harus selesaikan semua masalahmu karena sebenarnya ada masalah yang Tuhan izinkan linger atau untuk terulur sementara waktu sebenarnya itu baik bagi kita karena Tuhan menargetkan sesuatu yang lebih kekal karena iman kita itu dilatih olehnya iman kita itu nilainya lebih dari emas perak dan permata iman itu akan kita bawa pulang nanti ke sorga percaya pada Yesus itu jadi Tuhan latih di hidup sementara kalau kita hidup tanpa permasalahan sama sekali sekaligus langsung maksudnya itu juga tidak bagus itu berarti kita juga tidak akan melihat glory nanti nah belajar untuk curiga yang indah ketika Tuhan selesaikan salah satu masalah Anda Anda harusnya berkata terima kasih Tuhan aku mengerti aku dapat SMS-mu langsung paham maksud hati Allah punya niat untuk menyelesaikan semua masalah saya cuma diselesaikan satu dulu saya bersyukur di depan dan berkata thank you Tuhan ini seperti uang muka kalau Tuhan sudah kasih uang apa namanya itu kalau beli beli rumah apa namanya ya itulah uang mukanya kalau Tuhan sudah kasih uang muka Tuhan tidak akan memungkiri janjinya harusnya kita tahu maksud hati Allah jadi Tuhan akan lakukan empat hal ini untukmu Tuhan selesaikan dulu satu masalahmu ketika Timotius dan Silas datang dari Makedonia Paulus mengerti Tuhan sertai aku di Korintus ini langsung dia GR dulu dan GRnya itu ternyata betul karena Paulus mengenal kepada siapa dia percaya ketika diutus Timotius dan Silas datang zaman itu tidak ada HP-HP segala sesuatu itu serba kebetulan karena mereka terputus hubungan dari satu kota dengan kota yang lainnya itu tidak gampang karena mereka tidak ada elektronik waktu itu tidak ada satelit tidak ada wifi juga tidak ada internet kalau Timotius dan Silas bisa kesasar datang di Korintus ketemu Paulus bersatu dengan Pisgila Aquila lalu Paulus bisa serahkan sebagian pekerjaan ke mereka karena mereka adalah asisten yang handal dalam ministri selain itu mereka juga bisa bantu Paulus untuk urusan tenda dan kemahnya oh itu sih tidak masalah sudah ada Pisgila Aquila tetapi mereka bisa bantu Paulus Paulus tahu oh Tuhan mau sertai aku di Korintus berarti ada penyertaan Allah kalau Tuhan sudah bayar uang muka Timotius Silas datang selesailah satu masalahku dari tiga empat yang mengepung aku seperti berperang di berbagai medan perang salah satu ditutup sama Yesus saya tahu yang lainnya akan ditutup segera sudah beres itu lega di hati Paulus coba bayangkan ketika Silas dan Timotius datang Paulus lebih sering dengar gini Bapak sudah beres kata-kata itu seperti minum air sejuk di tengah-tengah Sahara meskipun masalah kita banyak kita cenderung untuk melihat masalah yang belum diselesaikan hitung berkatmu one by one ketika ada satu pegawai yang berkata nah pos beres itu sudah beres sudah selesai orangnya sudah nelpon kembali itu harus dirayakan jangan ada stress yang depresi tapi yang lainnya belum atau ketika ada beberapa penyakit di tubuhmu salah satunya dokter berkata ah tidak ditemukan tumornya tapi kan aku masih gak enak sakit-sakitan diberkati itu yang gampang jangan jual mahal sama Tuhan kalau Tuhan jual mahal salah satu bersyukur dulu dan berkata thank you lagi ya Tuhan more of you begitu itu jauh lebih menyenangkan itu anak Tuhan yang menyenangkan jadi sudah selesai Pak it's done seneng sekali Paulus mendengarkan hari-hari itu datangnya Timotus Silas membuat banyak kerjaan rampung kelar ayat berikutnya ayat 7 maka keluarlah ia dari situ lalu datanglah ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat tetapi Kristus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka di baptis gereja Korintus belum berdiri Paulus seorang perintis tapi mulai kelihatan secerca harapan mulai ada percikan-percikan berkat Paulus sedang berjalan di dalam kuasa nubuat dia tahu bahwa dia berada di sana itu adalah karena tuntunan roh kudus dan dia sedang mengenapi nubuatan Allah yaitu menyelesaikan amanat agung Paulus tidak berhasil tanda kutip tadi di Athena tapi di Korintus dia mulai melihat penebusan redemption time dia melihat Tuhan menebus tanda kutip kekalahannya karena kita tidak bisa kalah bersama dengan Tuhan dia ketemu dengan seorang bernama Titius Justus bahkan di fase ini aja Titius Justus ada buah Titius ini siapa Titius Justus sedikit informasi dia adalah salah satu convert atau petobat pertama yang yang Paulus tuntun pada Tuhan dan orang ini ternyata adalah orang berada dan rumahnya akhirnya menjadi cikal bakal pertemuan jemaat Korintus mula-mula Titius Justus adalah sebuah bentuk kesetiaan Allah yang lalu seolah-olah Paulus kalah tapi Tuhan itu membantu orang ini hamba Tuhan ini ditopang sama roh kudus dan Tuhan meridia sahabat lalu Tuhan selesaikan satu masalahnya dulu mulai nampak buah dia ketemu tempat untuk meletakkan gerejanya di Korintus karena zaman dulu sebelum abad ketiga gereja-gereja belum bergedung gak ada loncengnya tidak ada salibnya semua ketemu di rumah-rumah dan Paulus menemukan Titius Justus ini sebuah anugerah karena dia memperoleh tempat untuk persekutuan gak hanya itu Krispus kepala rumah ibadat itu juga bertobat padahal musuh dia bebuyutan di setiap kota itu orang-orang Yahudi yang sentimen sama dia karena Paulus dulu kan farisi tapi Krispus ini bertobat Tuhan itu seperti menghibur hatinya orang Yahudi menolakmu aku beri langsung pendetanya Yahudi ini bukan pendeta Kristen bukan anak Tuhan ini orang yang menolak Yesus tetapi Krispus akhirnya menerima Tuhan Tuhan itu baik ya Tuhan itu setia percayalah kalau Allah di pihakmu siapa lawanmu Allah bekerja sama bukan hanya bekerja sama dengan Anda Allah bekerja untukmu ngomong begini apakah kita melecehkan Tuhan atau merendahkan enggak tuh saya punya anak saya dan istri saya punya tiga anak saya mengaku bahwa kami bekerja untuk anak-anak kami there's no need for apology tidak perlu saya minta maaf dari kecil mereka belum bisa ganti baju sendiri belum bisa mandi kosok gigi kita lakukan itu kita seperti neni mereka tapi kita enggak keberatan karena cinta padahal kalau bicara soal kasta saya orang tua sekarang pun kalau kita bekerja semuanya apalagi kalau bukan demi membahagiakan membesarkan anak ya tentunya yang terutama adalah memuliakan Tuhan dan melayani tetapi everything in the family can fall out children untuk anak-anak kita Tuhan juga enggak perlu merasa direndahkan karena dia disebut sebagai Bapak yang bekerja untuk anak-anaknya He's working in you He's working for you dia bekerja untukmu dan dia bekerja untuk Paulus karena Paulus adalah utusannya dia bekerja dalam kehidupan Anda karena Anda adalah anak-anaknya Tuhan akan lakukan hal-hal ini yang saya sekarang ajarkan ini semua pesan dan nubuatan untuk Anda ayat 9 pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam sebuah penglihatan jangan takut teruslah memberitakan firman dan jangan diam sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiai engkau sebab banyak umatku di kota ini ayat 9 dan ayat 10 tadi yang ketiga yang Tuhan akan lakukan untuk Anda Tuhan beri visi yang baru tulis itu tambah catatan ini sambil terus mengenapi visi lamamu ini yang Tuhan mau lakukan waktu itu Paulus kan lagi lelah letih penuh perjuangan lalu tiba-tiba malam hari Tuhan berfirman sama dia lewat suatu penglihatan Tuhan berkata jangan takut ya terus beritakan firman dan jangan diam dia kasih visi baru untuk Korintus ternyata tapi dia datang ke Korintus dulu sekarang suatu hari once upon a midnight suatu hari di tengah-tengah malam Paulus dapat visi itu jelas go win the Corinthians menangkan orang-orang Korintus tapi Tuhan tidak tinggalkan semua yang dia usahakan dari zaman dulu Tuhan sertai dia dari sejak dia bertobat ke setiap kota Allah terus genapi segala sesuatu yang dia yang dia lakukan di masa lalunya Tuhan sempurnakan sebab Allah kita itu setia tidak pernah dia itu ganti kontrak sama kita karena Tuhan itu perjanjian perjanjian lama perjanjian baru itu Alkitab kita He's the God of of covenant He's our covenantal God dia adalah Allah perjanjian kita arti perjanjian itu Tuhan gak pernah lupakan seperti orang menikah dalam suka dan duka gak bisa sekalipun hari ini kita punya target baru kita punya goal-goal yang segar Tuhan itu ingat sejak awal kita berjalan dengan Dia mimpimu tidak punah dan harapanmu tidak sirnah dalam Kristus tidak ada satu pun dari iman akan terbuang tapi Tuhan itu gak akan membiarkan Anda putus asa lalu Anda tidak punya pengharapan Tuhan itu sanggup memberimu visi yang segar visi yang baru tahun ini jangan menolai ke belakang lagi lihat-lihat dari zaman purba kala tanya Tuhan minta nubuatan yang baru apakah boleh kita cari nubuatan asal hati kita fokus ke Yesus alangkah indah dan mulianya Paul sendiri berkata hendaklah kamu saling penubuat supaya saling menguatkan dan membangun imanmu minta sama Tuhan berbicara sesuatu yang segar Lord I want to follow you and you aku mau mengikutimu dengan hati yang diperbaharui Tuhan beri visi yang baru sama Paulus tapi dia tegukan terus visi lamanya ayat yang ke 11 maka tinggallah Paulus disitu selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan siapa bilang kalau kita dikasih visi sama Tuhan lalu kita bebas problema justru mungkin karena setan tahu kita akan dipakai diberkati diurapi dia akan melawan kita jangan kira dalam dunia kerja Anda karena Anda menyerahkan bisnis Anda ke Yesus atau keluarga Anda kepada Tuhan dan pelayanan lalu setan akan tinggal diam atau tinggal tenang tidak akan dia akan berusaha mencuri membunuh membinasakan kalau dia masih mencoba berusaha mencuri membunuh membinasakanmu itu karena Anda masih hidup dan utuh yang dia tidak curi lagi adalah orang yang sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa diberikan kepada Tuhan yang dia bisa bunuh lagi adalah mereka yang sudah mati rohani mayat-mayat rohani itu dia tidak perlu binasakan pada orang-orang yang sudah membenci Tuhan tapi gara-gara Anda cinta Tuhan jangan pernah kita pengakuannya begini aku ikut Tuhan kok banyak masalah aku dekat sama Tuhan kok banyak pencobaan salah mendingan saya dapat banyak pencobaan dan masalah karena saya dekat sama Tuhan daripada saya sudah dianggap temannya setan daripada saya dianggap sudah tidak berguna bahkan setan pun tidak mau saya bahkan iblis pun tidak perlu serang lagi berarti kan setan sudah mengaku Anda miliknya mending saya jadi lawannya tapi dalam Tuhan kita punya Tuhan yang bertanggung jawab dia akan melakukannya untukmu dia tidak akan tinggal diam sebab hidupmu adalah kepentingannya jadi beli dengan harga yang mahal berarti Anda kepunyaannya jadi Tuhan pasti melakukan sesuatu your daddy will not be silent about you he will never be passive concerning you dia tidak akan melakukan dia tidak akan sampai tidak melakukan apa-apa untuk dirimu nah waktu Galio menjadi gubernur di Akaya nih bangkitlah orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan kata mereka ayat 13 ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat jadi Paulus ditentang bukan karena dosanya tapi karena pekabaran injilnya biarkan setan menentangmu karena kebenaran jangan sampai setan menjajahmu karena dosamu itu lain cerita ayat 14 ketika Paulus tidak mulai berbicara berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu hai orang Yahudi ini Galio yang berbicara ya ini si gubernur itu hai orang Yahudi jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan sudah lah sepatutnya aku menerima perkaramu oke tetapi kalau hal itu adalah perselisian tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku diantara kamu maka are you ready ini Galio orang tidak percaya Tuhan dia bukan temannya Paulus segala kejadian itu semua Tuhan yang kendalikan dan Galio berkata gini maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian kasusnya ditolak lalu ia mengusir mereka semua dari ruang pengadilan yang terakhir apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita di tahun yang baru ini Tuhan batalkan niat musuhmu kasus legalnya Paulus dihentikan sampai situ dia berkata udah-udah gue gak mau denger yang ginian ini kan urusan antara nama apa segalanya dia berkata ah orang-orang Yodi dakwaanmu kutolak bukan karena Paulus melobi dia atau apa tapi karena Tuhan yang membatalkan niat musuhnya berkat itu gak usah tambah-tambahan berkat juga bisa kurang-kurangan Tuhan mengurangi apa yang ada di dalam hatimu itu tidak jadi itu luar biasa Tuhan batalkan niat musuh kita karena kita berkenan kepadanya jangan sampai kita dijajah karena dosa lebih baik kita dilawan diserang karena kebenaran aku tahu bahwa aku dalam peperangan rohani karena bisnisku menjadi berkat bagi banyak orang lain keluarga ku keluarga yang melayani karena pelayananku itu menghasilkan untuk kerajaan Allah banyak orang diubahkan tidak sedikit yang disembuhkan karena hidupku berdampak karena gerejaku bersinar aku tahu setan gak suka sama aku setan menganggap pemusuh daripada mereka yang gak pernah diotak atik sama dia karena dianggap rekamnya dianggap cabangnya setan benci saya karena saya cinta Tuhan dan karena saya bekerja untuknya dan sekarang Tuhan kalau aku diserang karena engkau dan kebenaranmu karena kerajaanmu dan kebenaranmu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya lakukan sesuatu do something will you saya gak akan nuntut Tuhan saya gak akan tuding-tuding karena sifat Tuhan itu tanggung jawab dengan T huruf besar gak perlu saya paksa-paksa gak perlu saya intimidasi sorga gak perlu ngambek-ngambek segala gak perlu kecewa saya tahu I know that I know he will do something for me aku tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu empat hal ini Tuhan akan melakukan untukmu satu Tuhan beri sahabat saat kau perlu dua Tuhan selesaikan dulu satu masalahmu tiga Tuhan beri visi yang baru empat pertama indahnya Tuhan batalkan niat musuhmu haleluya amin permohonan doa masukkan terus di live chat yang ada sekarang saya mau doakan dengan 6555 dan terus banjir masih masuk permohonan doa yang akan kita bawa bersama-sama dengan iman sepakat di dalam nama Yesus waktu kita unurkan tangan sebentar lagi saya mau pertama-tama doakan para pebisnes pengusaha di dalam masalah saya tergerak sekali dan terbeban untuk mendoakan anda sekalian hari-hari ini yang paling pusing itu bukan karyawan makanya seringkali kita iri kok kita gak punya bisnis sendiri sebenarnya banyak para pebisnes yang pusing tujuh keliling bisnis owner maksudnya mereka juga anak-anak Tuhan mereka juga jiwa-jiwa Tuhan sayang sama mereka Tuhan sayang semua orang miskin, kaya besar, kecil tua, muda pria, wanita Tuhan sayang semua Tuhan sayang anda para pengusaha Jesus loves you so much saya mau berdoa untuk anda sebelum nanti saya minta untuk tururkan tangan kalau saya doa dulu kalau anda mengalami satu pergumulan dalam dunia bisnis letakkan saja tangan di dada seperti ini I will not pray for your business I will pray for your heart and God will announce your heart to solve your business Tuhan akan mengurapi hatimu untuk menyelesaikan permasalahan bisnismu sendiri murapi Tuhan anak Tuhan itu di dalam nama Yesus tunjukkan kemuliaanmu terima kasih Tuhan jika Tuhan selesaikan permasalahan mereka satu persatu hamba berdoa bangkit iman berikan suatu keteguhan keyakinan suatu kepercayaan dan suatu damai yang tidak masuk akal di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa aku berdoa untuk khususnya para business owner yang sampai hari-hari depresi ada juga yang sampai harus minum obat penenang aku tolak semua itu campur tangan setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari sekarang kita ulurkan tangan kita saya doakan gadget ini Tuhan jama' setiap umatmu apapun profesinya dimanapun mereka berada Bapak di sorga berikan kepada mereka pertolongan yang mereka nantikan rejeki mereka hari ini kesembuhan di tubuh mereka I speak healing in Jesus name demi nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus bekerjalah lawatlah aku patahkan setiap panah api si jahat yang dipanahkan atas mereka yang ditujukan untuk menjatuhkan hidup mereka untuk mencuri membunuh meminasakan Satan get your filthy hands off of them lepaskan tangan najismu iblis dari hidup mereka dari keluarga dari bisnis dari pelayanan mereka dan dari badan mereka demikian pula dari pikiran mereka dalam nama Yesus terima kasih Tuhan letakkan tanganmu saya dapat satu kalimat hikmat saya yakin kalau apa yang dari Tuhan bisa mengubahkan dianyaya buah malah dapat tohonnya anda yang jalannya ada orang yang berusaha untuk meblock jalan anda dalam dunia kerja ini sekali lagi Roh Kudus banyak bicara di area ini mungkin saya gak tahu saya gak memendahuli Tuhan ilustrasi saja katakan suppliernya yang anda bergantung penuh padanya itu ngeblok anda mungkin karena persaingan atau karena apa atau karena anda berhasil dianyaya buah malah ketemu pohonnya anda akan dapat supplier dengan S yang huruf besar malah dapat pangkal atau malah dapat akarnya malah dapat pokok anggurnya Tuhan akan upgrade anda jangan mengelus saja jangan mengujat dan jangan mengutuki orang berkati di dalam nama Yesus you will get the head anda akan dapat ekornya anda akan dapat kepalanya sekarang anda akan dapat badannya nanti dapat ekornya Allah memanggil untuk menjadi kepala kan bukan berarti kita suruh jadi pemimpin selalu atau jadi nomor satu kadang-kadang berarti Tuhan untuk kita langsung to the head kepala God bless you dalam nama Yesus ada satu orang yang tulangnya seperti tulang belakangnya seperti ulas kirusis gitu saat ini juga Allah roh kudus mengoperasimu Tuhan akan lakukan ini Tuhan akan meluruskan saya dengar suara tapi saya yakin teman-teman tim disini juga gak mendengarkannya dalam roh saya saya mendengar suara tak 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 anda mendengarnya juga itu di rumah anda ini bukan sesuatu yang rohani kalau di sisimu anda dengarkan sungguhan itu tulang lurus sendiri karena ada tangan yang mengoperasi tangan berlubang paku di dalam nama Yesus Kristus tulang itu telah menjadi masalahmu anda bahkan takut untuk buka baju itu seperti ular seperti tembok yang miring Tuhan luruskan selurus apapun namanya selurus atau apa pergi in Jesus name I rebuild you oramakapa ya shana TPC paru-paru dan sesak nafas tidak hanya yang TPC saja orang-orang dengan masalah di organ pernafasannya pneumonia sesak nafas aku pengging di dalam nama Yesus aku patahkan semua itu roh kudus bekerja saat ini juga roh kudus suruh saya memberitahu pada ada orang-orang yang sekarang dalam karantina isolasi sendiri di masa-masa ini anda kesepian bukan main terpisah dengan keluarga Tuhan suruh saya memberitahu anda ini bukan satu dua ini beberapa dan mungkin banyak juga he loves you he's with you there anda gak sendirian di kamar itu berhari-hari atau perminggu-minggu he loves you pakai waktu yang anda ya bersekutu dengan roh kudus memperdalam firman Allah saya yakin Tuhan sudah menunggumu selalu disitu Tuhan gak pernah meninggalkanmu jangan merasa setian jangan sampai anda depresi Tuhan sayang pada anda saya disuruh memberitahu he is with you dia bersama dengan anda namanya Immanuel anda berat mendapat penyertaan Tuhan berkata akulah God is with us God is with you in Jesus Christ dalam Yesus Christ Welcome di saat pedu yang sudah dinantikan semua orang hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan minta Tuhan menguji hati kita sehingga hati kita senang biasa dibersihkannya sebelumnya saya bacakan kesaksian terlebih dahulu untuk menguatkan iman setiap orang yang berkumul dengan sesuatu yang ini dari Jasmine di New York Shalom Pastor Philip dan Tim saya tinggal di New York hampir 10 tahun bersama keluarga disini saya pelajar dan mengambil sekolah kedokteran dua tahun terakhir ini adalah masa yang sangat sulit untuk saya karena nilai ujian screening untuk masuk sekolah kurang baik dari aplikasi sekian banyak dari apply sekian banyak sekolah saya tidak dapat interview saya merasa lelah dan mau menyerah untuk menjadi dokter tapi Tuhan Yesus kita sangat baik dan selalu tepat waktu di dalam bekerja di salah satu saat teduh Pastor Philip di awal tahun ini saya dengar bahwa ada anak yang akan masuk sekolah kedokteran Pastor Philip bilang untuk coba lagi dan jangan menyerah Pastor juga bilang selamat Anda akan menjadi dokter di saat itu hati saya tergerak untuk berdoa dan meminta serta mengimani bahwa itu juga rencana Tuhan Yesus untuk saya singkat cerita saya sudah di interview dan diterima di sekolah kedokteran di Amerika satu bulan yang lalu dengan beasiswa yang cukup besar lalu ada lambang smile Tuhan Yesus sungguh sangat baik bisa menyampaikan isi hatinya lewat Pastor Philip terima kasih Pastor dan tim GMS semoga kesaksian ini bisa menguatkan para pelajar yang mau merintis karirnya Tuhan Yesus selalu punya rencana yang baik dan dia selalu tepat waktu amin senang ya nanti kalau saya jadi dokter gak boleh lupa sama Tuhan selalu lakukan kehendak Tuhan melalui profesi Anda Elisabeth bulan Desember saya mengaminkan apa yang saya dengar dari Pastor Philip tentang tiroid yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus waktu itu hasil ekograhi tiroid stadium 4 karena banyak masalah saya menunda cek ke dokter spesialis tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan tepatnya tanggal 29 Maret saya akhirnya ke dokter spesialis dan saya melakukan tes skintigrafi pada 6 April di rumah sakit puji Tuhan hasilnya menunjukkan tidak ada tiroid semuanya normal sungguh tidak berkesudahan kasih setia Tuhan terima kasih Pastor Philip dan tim atas pelayanannya Lisa Anggraini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan sekitar awal Maret saya terserang vertigo yang sangat parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat sementara setelah itu rasa pusing dan sakit di kepala tidak kunjung hilang selama 2 minggu saat mendengarkan saat teduh tanggal 13 Maret 2021 Pastor Philip mendoakan agar penyakit vertigo beserta semua gejalanya dipatahkan dan disembuhkan dalam nama Yesus saya imani itu untuk saya seketika itu juga rasa pusing dan tidak enak di kepala saya hilang seketika saya bersyukur tidak pernah kambuh lagi hingga hari ini Tuhan itu baik terima kasih terima kasih atas pelayanan pastor beserta seluruh tim puji Tuhan banyak orang mengalami mujizat mari kita doakan hari ini giliran Anda yang menanti-nantikannya tapi sebelumnya mari bawa hati kita biar Tuhan selidiki biar Tuhan mengurnikan dan biar Tuhan menjalannya haleluya tapi sebelumnya saya beritahu apa yang saya rasakan saya rasakan ada diantara Anda tidak sedikit sebenarnya yang bergumul dengan penolakan manusia sebagian bisa kiri teman pacarnya atau eksnya bahkan suami atau istrinya dan tidak sedikit juga yang berurusan batinnya dengan orang tuanya selama ini Anda hanya merasakan kesepian yang Anda rasakan ya lumrah sebagai manusia sebelum dengar firman sepertinya Anda terus terus rasakan adalah penolakan mereka hari ini bertopatlah hari ini bertopatlah bilang sama Tuhan Yesus ampun ya aku selama ini aku lihat lubang donatnya sementara selama ini kau selalu menunggu menyambutku kau membelai aku saya bisa rasakan di belakang saya ini seperti seperti semutan dan saya tahu hal-hal seperti ini pekah ini bukan perasaan saja bisa saja fisik tapi bisa saja tubuh saya menangkap sinyal-sinyal hadilah Tuhan ada di sini seperti ada belayan-belayan saya rasakan belayan itu sebenarnya untuk Anda saya hanya menjadi kepanjangan lidah lalu di antara Anda sekarang beberapa orang merasa seperti di dalam di lehernya sini seperti ada sesuatu naik turun tiba-tiba semua kebencian penolahan kepahitan itu muncul semua ke permukaan naik turun naik turun seperti ada sesuatu yang mau dikeluarkan seperti mau muntah di sebelah sini naik turun naik turun Anda merasa Anda adalah anak tertolak Anda merasa Anda adalah istri tertolak ayo cepat-cepat sekarang berdoa kalau itu adalah Anda kalau itu adalah Anda sekarang ulurkan tangan ke depan saja sampai saya pegang tablet ini dan sekalian mendoakan untuk semua orang ulurkan ke depan Tuhan Yesus bilang sama saya Tuhan Yesus ampuni aku selama ini lihat lubang donatnya mulai hari ini yang kurasakan adalah kasih bukan penolakan manusia yang kurasakan adalah penerimaan Allah terima kasih kau sayang padaku aku tidak mau berhubungan lagi dengan roh kepahitan ini dan roh penolakan ini aku putuskan di dalam nama Yesus aku perintahkan setiap roh penolakan untuk meninggalkan orang-orang itu sekarang di dalam nama Yesus Kristus keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggalkan orang-orang yang kau jajat bertahun-tahun ini kau roh penipu roh najis roh kepahitan roh penolakan yang naik turun di leher orang itu seolah-olah semua gelembung itu keluar semua memori itu datang aku perintahkan di dalam nama Yesus untuk kau meninggalkan mereka dan jangan pernah tembali jangan ganggu mereka lagi karena mulai hari ini mereka akan merasa dikasih dan orang-orang ini akan bertumbuh dalam kasih karunia temalah roh pengampunan ampuni setiap orang yang melukaimu sembari anda minta ampun sama Tuhan karena tidak jarang anda yang melukai orang tapi sekarang terimalah pengampunan sambil terus semuanya diulurkan tangan diangkat tangannya dan permohonan doa terus masuk tablet yang saya pegang dan juga dipegang oleh tim saat ini oh Tuhan terima kasih tetap diulurkan tangannya tetap diulurkan tangannya tetap diulurkan tangannya tetap diulurkan tangannya Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih sang istri bisa pegang ke perutnya sebagai simbol aja kekandungannya atau bisa pegang dengan tangan dengan pasangannya Tuhan Yesus hamba berdoa simple saja doa tidak seperti orang farisi yang bertele-tele aku berdoa untuk momongan yang dari engkau yang terbaik dari yang pria maupun yang wanita dari suami maupun istri ya Tuhan Yesus kau titikkan ke dalam kandungan itu hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk bibit unggul benih-benih yang ilahi ya Tuhan keturunan-keturunan yang diberkati ingatlah mereka ketika hari ini suami istri ini berdoa ingatlah mereka ku berkati di dalam nama Yesus kehidupan di dalam sang suami dalam tubuh sang suami benih di dalam diri sang suami dan ku berkati kandungan di dalam tubuh sang istri in Jesus name mulai sejak saat ini Tuhan akan membuka tingkap langit mendengarkan doa ini dan menjamah letakkan tangannya semuanya ada seorang anak yang baru saja ulang tahun empat tahun Anda berkata seperti ini orang tua aku percaya nanti ulang tahun ini ada mujizat terjadi dia berbicara tapi sampai sekarang belum berbicara waktu kemarin dia ulang tahun Anda kecewa sekali rasanya kok Tuhan tidak dengarkan doa Yesus datang terlambat untuk membangkitkan empat hari ingat dia sudah di sudah di 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 pakai kain kafan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat sejak saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan menubuatkan anak Anda akan berbicara akan datang waktunya dia selalu berbicara sampai-sampai Anda berkata tolong kasih mama waktu anak ini akan suka ngoceh suka cerita suka ketawa terimalah terimalah untuk keluarga Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya